Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, Pasal 22. Dan seraya melanjutkan, Yesus berkata lagi kepada mereka dalam perumpamaan dengan mengatakan, Kerajaan surga diumpamakan dengan seseorang, seorang raja yang menyelenggarakan pesta pernikahan untuk putranya. Dan dia menyuruh hamba-hambanya untuk memanggil mereka yang telah diundang ke pesta pernikahan itu, tetapi mereka tidak mau datang. Ia menyuruh lagi hamba-hamba yang lain seraya berkata, Katakanlah kepada mereka yang diundang, Lihatlah, aku telah menyediakan hidanganku, lembu-lembu jantan dan yang tambun-tambun milikku, yang telah disembelih dan semuanya telah tersedia. Datanglah ke pesta pernikahan itu. Namun, dengan mengabaikannya mereka pergi, yang seorang ke ladangnya dan yang lain keusahanya, dan yang selebihnya, sambil menangkapi para hambanya, mereka menyiksa dan membunuhnya. Dan ketika mendengarnya, raja itu dibuat marah. Dan dengan mengirimkan tentaranya, dia membinasakan para pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian, dia berkata kepada hamba-hambanya, Sesungguhnya pesta pernikahan telah siap, tetapi mereka yang telah diundang tidaklah layak. Oleh karena itu, pergilah ke lorong-lorong jalan, dan undanglah ke pesta pernikahan itu sebanyak yang dapat kamu jumpai. Dan hamba-hamba itu seraya keluar ke jalan-jalan, mereka mengumpulkan semua orang, sebanyak yang mereka jumpai, yang jahat maupun yang baik. Dan pesta pernikahan itu dipenuhi mereka yang duduk makan. Dan raja itu, ketika datang menyaksikan mereka yang duduk makan, disitu ia melihat seorang yang tidak mengenakan busana pesta pernikahan. Dan dia berkata kepadanya, Hai teman, bagaimana engkau masuk ke sini tanpa mengenakan pakaian pesta pernikahan? Namun, dia terdiam. Kemudian raja itu berkata kepada para pelayannya, Setelah mengikat kaki dan tangannya, angkat dan campakanlah dia ke dalam kegelapan yang di luar. Disana akan ada tangis dan kertak gigi. Sebab, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Kemudian, sambil terus berjalan, orang-orang farisi mengambil kesepakatan agar dapat menjebak dia dengan ucapannya. Dan mereka mengutus murid-muridnya bersama orang-orang Herodian kepadanya, sambil berkata, Guru, kami tahu bahwa engkau itu jujur dan engkau mengajarkan jalan Allah dalam kebenaran. Dan perihal siapapun tidaklah menjadi urusan bagimu, karena engkau tidak memandang muka orang. Oleh karena itu, katakanlah kepada kami, bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Apakah sah untuk membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Namun, karena mengetahui kefasikan mereka, Yesus berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai munafik? Tunjukkanlah padaku keping uang untuk pajak itu. Dan mereka menyerahkan kepadanya sekeping dinaran. Dan dia berkata kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka berkata kepadanya, Kaisar! Lalu dia berkata kepada mereka, Oleh karena itu, bayarkanlah kepada Kaisar hal-hal milik Kaisar, Dan kepada Allah, hal-hal milik Allah. Dan setelah mendengar, mereka takjub, dan pergi sambil meninggalkan dia. Pada hari itu, orang-orang saduki yang berkata tidak ada kebangkitan, Mendatangi dia dan menanyainya, dengan berkata, Guru! Musa pernah mengatakan, Jika seseorang meninggal tanpa mempunyai anak, Saudaranya harus mengawini istrinya, Dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Dan pada kami ada tujuh bersaudara. Dan yang pertama, sesudah kawin, Dia mati tanpa mempunyai keturunan juga. Dia meninggalkan istrinya kepada saudaranya. Seperti itu juga lah yang kedua, Dan yang ketiga, sampai yang ketujuh. Dan akhir dari semuanya, Meninggal juga lah wanita itu. Oleh karena itu, Pada waktu kebangkitan, Wanita itu akan menjadi istri siapakah dari yang ketujuh itu, Sebab semuanya pernah mengawininya. Dan seraya menanggapi, Yesus berkata kepada mereka, Kamu tersesat, Karena tidak memahami kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab pada waktu kebangkitan, Mereka tidak kawin maupun dikawini, Tetapi menjadi seperti malaikat-malaikat di surga. Dan mengenai kebangkitan kembali orang-orang mati, Tidakkah kamu pernah membaca apa yang difirmankan kepadamu oleh Allah, Ketika mengatakan, Akulah Allah Abraham, Dan Allah Isaac, Dan Allah Yaakub. Ia bukanlah Allah orang-orang mati, Melainkan orang-orang yang hidup. Dan setelah mendengarnya, Kerumunan orang itu terkagum-kagum atas pengajarannya. Dan ketika mendengar bahwa dia telah membungkam orang-orang saduki, Orang-orang farisi berkumpul bersama. Dan seorang dari mereka, Seorang alih torat, Bertanya sambil mencobai dia dan berkata, Guru, Manakah perintah terbesar di dalam torat? Dan Yesus berkata kepadanya, Kasihilah Tuhan Allahmu, Dengan segenap hatimu, Dan dengan segenap jiwamu, Dan dengan segenap akal budimu. Inilah perintah yang pertama dan yang terbesar. Dan yang kedua yang sama seperti itu, Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah, Tergantung seluruh isi torat dan kitab para nabi. Dan setelah orang-orang farisi berkumpul, Yesus menanyai mereka dengan berkata, Mengenai Mesias, Bagaimanakah hal ini agaknya menurutmu? Anak siapakah dia? Mereka berkata kepadanya, Anak Daud! Dia berkata kepada mereka, Lalu bagaimanakah Daud dalam roh menyebutnya Tuhan ketika berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, Duduklah di sebelah kananku, Sampai aku membuat musuh-musuhmu tumpuan kakimu. Jadi, jika Daud memanggil dia Tuhan, Bagaimanakah dia menjadi anaknya? Dan tidak seorang pun sanggup menjawab sepatah kata kepadanya, Bahkan sejak hari itu, Tidak ada seorang pun yang berani menanyai dia lagi. Tuhan telah berkata kepadanya terそう dan yang pada akhirnya. Kateri belakannya terlumpai kanan selesai da agreement dengan kamu $1. Sampai jumpa di belabang, ATK Gita Keraja J 말�akai,